Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya minta relawan untuk memimpin berdoa siapa yang bersedia, kakak-kakak. Memang, kak, kalau berdasarkan pengalaman untuk gymnit malam itu selalu terganggu, kak, jaringan? Iya, sip, mudah-mudahan bisa lancar. Boleh, kak Uyad, langsung dipimpin berdoa malam ini, kak? Oke, oke, terima kasih, kak, atas waktunya. Nah, kakak-kakak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan diberi kelancaran untuk melaksanakannya. Kita berdoa sama-sama di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kak Uyad, dan kakak-kakak yang lain. Sebelum memulai materi pada malam ini, saya mohon untuk membuka mic-nya, open mic semua. Kita suarakan salam PKG-nya. Masih ingat ya, belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Kita buka semua. Kak Sofyan, boleh dibuka kameranya. Tidak apa-apa, kalau lingkungannya risih, buka saja untuk mengawali. Terima kasih. PKG-PJOKA. Belajar. 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 Oke, terima kasih, kakak-kakak kalian. Silakan tutup lagi mic-nya. Saya akan membagikan layar. Untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Oke, siapa yang belakangan. Terima kasih, Kak Adit. Oh, ini. Oke. Oke. Not responding. Oke, kakak-kakak sekalian malam ini kita masuk ke pertemuan kedua, tatap maya dua, kuatkan pemahaman satu, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOKA. Ini kesepakatan bersama yang tercantum di modul ini. Menyalakan kamera, mematukan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ini ya, kakak-kakak saya garis bawahi, gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam pertemuan tatap maya. Untuk menyalakan kamera, jika terlalu berat untuk perangkatnya, it's okay. Tapi mohon hadir seutuhnya ya, kakak-kakak, agar apa yang kita pelajari malam ini atau materi kita malam ini, pertemuan kita tidak sia-sia. Ini kesepakatan pembelajaran yang kemarin masih sama dengan yang sebelumnya tadi sudah ditampilkan. Kita tambahkan kemarin adalah, nah ini boleh sambil minum, tapi tidak makan makanan berat. Tujuan dari pertemuan kita malam ini, pertama secara luas, secara umum tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOKA yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan atau materi refleksi ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOKA sehari-hari. Ini capaian akhirnya yang diharapkan, semoga kita mampu bisa sampai ke sini setelah materi modul 1.1 ini. Capaian khusus modul yaitu Pertama, guru PJOKA diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, guru PJOKA diharapkan mampu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini harapan setelah kita menyelesaikan modul 1.1. Tujuan dari sesi, jadi mengingatkan lagi bahwa modul 1.1 ini ada 3 pertemuan. Kemarin sudah pertemuan pertama, 1 JP setelah materi orientasi. Hari ini 2 JP, nanti ada lagi di pertemuan keberapa ya, kelima atau keenam sebanyak 1 JP untuk satu modul 1.1. Nah, khusus untuk sesi kali ini, peserta diharapkan dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya di LMS. Jika ada yang membuka LMS, tentu saja sudah membaca tentang framework refleksi yang ada di LMS tersebut. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti malam ini kita akan praktek menulis refleksi ya, khusus. Ada pun agenda kegiatannya dalam 90 menit ke depan. Ini sepertinya tidak 90, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Kurang 10 menit ya, kakak-kakak. 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan, pemaparan tujuan, dan penjelasan agenda kegiatan sampai slide yang sekarang. Kemudian review framework dan tulisan dan model refleksi framework Borten. Kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework Gips. Ini kalau yang sudah baca LMS tentu akan sudah ada gambaran untuk framework Borten dan Gips ini. Kemudian selama 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1 20 menit, babak 2 20 menit, babak 3 20 menit. Ini ada tambahan 10 menit terakhir nanti kita mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Ini tidak tertulis tampaknya yang 10 menit terakhir. Oke kita mulai dengan review framework dan model tulisan refleksi. Nah ini kakak-kakak framework Borten. Ada yang sudah membaca di LMS ataupun ada yang punya gambaran nih tentang framework Borten. Apa aja nih, apa terus apa sekarang apa ini, apa aja isinya. Ada yang mau mencoba berbagi elaborasinya, berbagi pengalamannya tentang framework Borten ini. Di mana kakak-kakak ada yang mau mencoba mengelaborasi hasil pantauannya, silakan Kak Agung. Silakan Kak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijin kak, sebelumnya izin kak-kak semuanya. Mungkin yang saya ketahui gitu ya tentang framework Borten ini, mungkin salah satunya adalah ada apa kan? Apa, sekarang apa gitu ya. Mungkin ini tuh siswa, kalau apa itu siswa akan menulis pengalaman mereka sendiri mungkin menurut pendapat saya setelah saya baca-baca sebelumnya gitu. Terus akan mengeksplorasi respon terhadap pengalaman tersebut. Nah terus siswa itu seperti apa? Terus yang kedua mungkin terus apa, apa yang akan dilakukan? Mungkin siswa itu menganalisis kejadian dan menggunakan pemikiran kritis mereka. Terus yang terakhir dan akan sekarang apa gitu ya. Nah ya apa yang akan dilakukan siswa setelah melakukan? Apa yang siswa ketahui? Apa pengalamannya saya gimana? Terus tindak dinosaur seperti apa? Mungkin kayak gitu menurut saya pribadi. Terima kasih Kak Agung. Yang lain ada yang mau menambahkan apa yang disampaikan Kak Agung tadi? Silahkan Kak Ferdiansah. Nah enggak Kak Ferdiansah, silahkan. Belum ada suaranya Kak. Kak Ferdiansah, suaranya belum masuk. Halo Kak Ferdiansah. Atau yang lain dulu silahkan barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, Teteh Mei, Kak Mei. Oh iya Kak Ferdis sambil mencoba mic-nya. Silahkan Kak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin sedikit menambahkannya apa yang dikatakan oleh Pak Agung. Eh suara saya ada? Jelas ya Kak Mei. Oh iya, Alhamdulillah. Mungkin untuk Pemuk Borton sebetulnya saya belum membaca seutuhnya. Tapi dilihat dari gambarannya mungkin yang dimaksud dengan apa itu. Apa tujuan kalau dikaitkan dengan pembelajaran. Mungkin apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri yang akan disampaikan kepada anak-anak. Lalu terus apa itu mungkin apa proses pembelajaran yang harus dilakukan dengan tujuan tersebut. Lalu sekarang apa, mungkin itu adalah dengan merefleksi setelah melalui proses pembelajaran. Sekarang apa itu mungkin apa yang harus direfleksikan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi itu mungkin pertambahan dari saya. Mohon bapak apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Mei sudah menyampaikan pendapatnya. Bahwa kalau menurut Kak Mei ini apanya adalah tujuan, kemudian terus apa itu prosesnya. Dan yang ketiga sekarang apa adalah apa yang harus direfleksi gitu Kak Mei ya? Maksudnya. Betul, betul seperti itu Pak. Oke, silakan yang lain. Ada dua pendapat nih. Kalau Kak Agung tadi yang apanya pengalaman, yang terus apanya menganalisis, dan sekarang apanya tindak lanjut. Ada yang lain nih, tampaknya agak berbeda nih. Kalau Kak Mei, apanya tujuan, terus apanya proses, dan sekarang apa adalah apa yang harus direfleksi. Jika ada pendapat lain atau menguatkan salah satunya atau sepakat keduanya. Mangga, Kak Yayan ya? Ya, mohon izin Kakak-kakak ya. Mungkin, mungkin, memang saya juga belum seutunya mempelajari nih. Cuman mau menambahkan aja ya. Kalau kata saya itu, apa itu, jadi si murid akan menuliskan pengalaman mereka ya. Nah, jadi mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut gitu ya. Jadi si murid menggambarkan apa yang terjadi gitu Pak ya. Kak ya, jadi terus, yang terus apa, si murid akan menganalisis. Berarti ya, akan menganalisis tentang apa yang sudah dipelajarinya gitu ya. Yang sekarang apa, mungkin murid akan dibantu ya. Misalnya, tentang apa yang susah gitu ya oleh gurunya gitu. Sekian Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Yayan. Nih, Kak Kakak-kakak ada insight lain nih. Kalau di, apanya menyangkut pengalaman murid atau kejadian yang terjadi, mungkin kalau Kak Yayan lihatnya, saat pembelajaran ya Kak Yayan ya. Kemudian pada tahap terus apanya, menganalisis. Lalu kemudian di tahap sekarang apa, itu masuk intervensi dari guru ya Kak Yayan ya. Untuk mengarahkan muridnya. Oke, ini ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Agung. Nah, ada pendapat lain atau tidak nih, Kak Kakak-kakak? Ada tiga pendapat yang tidak persis sama nih. Oke, punya kekayaan hampir mirip dengan Kak Agung. Atau Kak Agung boleh mau menambahkan lagi atau membantah. Kami juga boleh, ada tiga yang berbicara. Silahkan Kak Kakak-kakak. Agar kita dapat konklusi nanti yang sama-sama. Kak Perdi, silahkan Kak Perdi. Silahkan Kak Perdi, coba lagi mic-nya. Apakah sudah berhasil itu mic-nya Kak Perdi? Belum masuk suaranya, Kak? Nampaknya masih belum masuk, Kak Perdi. Aduh, sudah greget mau ngomong Kak Perdi ini, tapi sayang mic-nya nggak masuk ya. Ada yang lain, Kak Kakak? Saya ulang lagi pendapat dari Kak Agung. Apanya adalah pengalaman, kemudian terus apanya menganalisis, dan sekarang apa tindak lanjut. Kemudian Kak May, apanya adalah tujuan, terus apanya proses, dan sekarang apanya adalah apa yang harus direfleksi. Kemudian pendapat dari Kak Ayayan, apanya adalah pengalaman dan atau kejadian. Kemudian terus apanya menganalisis, lalu yang terakhir sekarang apanya dibantu dengan intervensi guru. Silahkan Kakak-kakak yang lain. Apakah masih ada yang menyampaikan pendapatnya? Oke. Jika tidak ada, Kak Kakak, pertama harus kita sama-sama sepakati bahwa refleksi yang kita pelajari ini adalah refleksi bagi kita pengajar ya Kak Kakak, bagi kita sebagai guru. Kembali dengan materi yang kemarin, apa yang kita refleksi dalam setiap proses pembelajaran, kitanya sendiri, siswanya, prosesnya, dan banyak lagi pokoknya yang menyangkut PJOK-nya kita bisa refleksi. Nah, framework Borten ini ada tiga tahap ya dalam framework Borten. Pertama apa, yang kedua terus apa, dan sekarang apa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, what, so what, no what. Apa, pada apa ini, tadi sudah tepat ya apa yang disampaikan oleh Kak Agung dan juga Kak Yayan bahwa apa di sini adalah pengalaman atau kejadian realnya ya. Kami jangan berkesil hati ya, kami tidak apa-apa. Ini kita proses, kita proses belajar. Bahwa apa di sini adalah pengalaman yang terjadi, kejadian yang terjadi. Apanya, nanti kalau kita refleksinya untuk siswa ya sama, seperti yang disampaikan oleh Kak Agung dan Kak Yayan tadi, kejadian pada saat belajar atau pengalaman ketika belajar. Tapi ketika refleksinya untuk kita, untuk guru ya sama juga, apa itu adalah kejadian gitu. Nah, kemudian pada tahap terus apa, ini tahap kedua ya, terus apa ini tahap keduanya, kita analisis. So what gitu, dari kejadian itu lalu apa. Nah, mau apa-apa, apa dari kejadian itu, itu termasuk analisis. Lalu yang ketiga, sekarang apa ini tindak lanjut. Jadi kejadiannya kita analisis, lalu tindak lanjutnya seperti apa. Ini persis yang disampaikan oleh Kak Agung, namun dalam hal ini lebih luas kalau Kak Agung tadi mengkhususkan untuk siswa ya, Kak Agung ya. Ini lebih luas lagi kalau kita sebagai guru. Termasuk gurunya, direfleksi siswanya, proses pembelajarannya, mungkin juga dalam proses pembelajaran itu ada RPP-nya, peralatannya, lapangannya, dan lain-lain bisa kita refleksi. Itu ya, Kakak-kakak. Untuk framework burden ini, apakah ada pertanyaan Kakak-kakak? Atau ada yang mau menguatkan lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke framework GIFS. Oke, di framework GIFS ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Kira-kira nih, ini kan sudah ada di deskripsi. Setelah deskripsi, berikutnya apa? Kira-kira di tanda tanya yang ini, Kakak-kakak, siapa yang mau mencoba? Menjawab. Silahkan, Kak Agung, Kak Dikdik duluan deh, Kak Dikdik. Enggak, Kak Dikdik. Kak Dikdik. Silahkan dibuka mic-nya. Oke, suaranya Pak. Ada deskripsi? Setelah deskripsi, Mungkin perasaan, Pak. Perasaan. Oke. Setelah dulu ya, Kak Dikdik ya. Ini selanjutnya perasaan nomor 2. Ada yang berbeda nomor 2-nya setelah deskripsi? Kak Adit sama Kak Adit? Perasaan katanya Kak Dikdik. Apakah sama Kak Adit? Ada yang berbeda enggak di sini, di bagian kedua ini? Gimana Kak Adit? Halo, Kak Adit. Udah resen. Halo, 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 Kak. Ini sama, Kak. Di sini perasaan katanya nih, kata Kak Dikdik sama enggak? Mohon izin menjawab. Menurut saya, setelah deskripsi ini, tahapan keduanya adalah pelaksanaan. Karena di bawahnya itu adalah tahapan ketiganya evaluasi. Berarti ketika setelah dideskripsikan, maka apa yang dideskripsikan itu dilaksanakan. Kemungkinan di tahapan ketiganya ada evaluasi. Mungkin itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adit. Ini baru di tahap kedua ya, setelah deskripsi. Tadi Kak Agung, ya Kak Agung. Emang enggak Kak Agung? Di tahap kedua ada apa? Menurut Kak Agung? Ijin enggak? Tahap kedua mungkin saya sama ya. Ada perasaan setelah saya baca-baca di modulnya gitu ya. Emang alurnya seperti itu mungkin ya. Jadi sama mungkin. Ini perasaan. Berarti sama dengan Kak Dikdik ya. Perasaan ya. Tahap kedua. Oke, tidak apa-apa Kakak. Kita lanjut deskripsi perasaan evaluasi. Selanjutnya setelah evaluasi Kak Agung aja. Lanjut Kak Agung. Karena tadi sama. Oke. Ijin Kak yang keempat mungkin di sini ada analisis ya. Analisis. Yang mana ini kuncinya di mana waktu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama situasi tersebut. Oke, terima kasih Kak Agung. Di sini ada analisis kata Kak Agung yang lain. Barangkali ada yang berbeda nih setelah evaluasi. Oke. Silahkan Kak Kak-Kak. Barangkali ada yang berbeda setelah evaluasi ya Pak. Ada tidak? Katanya Kak Agung analisis. Kalau tidak ada, sebentar. Kak Repci barangkali sudah sempat baca-baca di LMS. Sebagian Pak. Ijin jauh sebagian Pak. Ya, apa-apa. Tidak-tidak setelah evaluasi di sini apa Kak Repci? Apa Pak? Setelah evaluasi. Ya. Sama Pak analisis Pak. Pak analisis sama. Analisis, iya. Ya, berarti lanjut ya. Sudah dua yang sama nih. Kemudian konklusi dan satu lagi yang terakhir. Apa Kak Repci? Menurut Kak Repci ini? Kalau nggak salah Pak itu rencana tindakan. Oke, rencana tindakan ya. Iya. Rencana. Oke, ada yang lain Kak-Kak-Kakak. Barangkali di nomor yang ke-6. Tahapan yang ke-6. Ada nih. Kau Yat, Bangga. Kau Yat dulu. Sebelum Kak Wildan. Ijin menjawab, Kak. Kesimpulan, Kak. Di nomor 5, kesimpulan. Nomor 5, kesimpulan. Eh, nomor 6, Kak. Iya, nomor 6, nomor 6. Nomor 5, konklusi. Nomor 6, Kak. Kata Kak Repci, rencana ya. Rencana tindakan. Ini kata Kak Kuyat, kesimpulan. Oke, ada yang lain barangkali. Silahkan. Tadi udah ngacung Kak Wildan ya. Sik, Kak Wildan. Kira-kira gimana nih? Untuk tahap ke-6, Pak. Ya, untuk. Terima kasih. Untuk tahap ke-6, mungkin setelah konklusi, ada tahap aksi mungkin, Pak. Aksi ya. Nah, ada rencana aksi, rencana tindakan. Ada kesimpulan, ada aksi. Silahkan. Kak Wildan lagi, silahkan Kak Wildan. Setelah dibaca, betul Kak. Itu aksi yang kenal. Aksi atau nantin-nantin. Kita akan, ya. Kita akan, ya. Kita akan, ya. Iya. Jadi sudah ada ya, Kak Kak. Mulai dari deskripsi, perasaan. Betul ya, perasaan ya. Description, feelings. Kemudian evaluasi. Jadi yang betul, Kakak, adalah perasaan ya, Kakak. Tadi nggak apa-apa. Tadi ada yang salah. Alhamdulillah, Kakak-kakak. Kalau ada yang berbeda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang betulnya apa gitu. Selesai dari pertemuan ini, kita dapat pemahaman yang baru. Mulai dari deskripsi, deskripsi. Lalu perasaan di sini atau feeling. Kemudian evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindakan atau rencana aksi. Oke. Kakak-kakak, sebelum ke halaman selanjutnya, kira-kira nih apa bedanya antara framework Burton dengan framework Gibbs ini? Dalam hal menulis refleksi. Ada yang mau mencoba memberikan sedikit pemahamannya terhadap dua model penulisan yang berbeda ini. Ada framework Gibbs, important, dengan tiga pertanyaan. Lalu ada framework Gibbs dengan enam tahapan apa nih yang berbeda di antara kedua ini, Kakak-kakak. Ada enggak yang bisa melihat atau menyimpulkan perbedaan dan atau persamaannya dari dua framework ini? Silahkan. Ya, boleh Kak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ingin menjawab, kalau menurut saya dari grafik yang tadi ditampilkan antara framework Burton dan Gibbs ini, menurut saya ada sedikit perbedaan di dalam tata cara penulisan refleksinya, karena kalau untuk framework Gibbs ini menurut saya lebih terstruktur dari mulai awal pendeskripsian, sampai ada tahapan evaluasi, ada tahapan konklusi, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan framework Burton ini adalah berdasarkan suatu kejadian yang terjadi, gitu. Jadi dalam penulisannya ini, kalau misalkan framework Burton ini dianalisis berdasarkan kejadian yang terjadi saat itu. Tapi kalau misalkan framework Gibbs itu lebih terstruktur dari, lebih terstruktur untuk proses penulisannya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, boleh menambahkan kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga yang lain, ada yang mau menambahkan nih apa insight-nya. Kak Repki, silakan Kak Repki. Menambahkan kak, kalau untuk yang framework Burton itu lebih ringkas dan praktis gitu. Sehingga cocok untuk refleksi yang cepat. Lebih ringkas ya? Iya. Iya. Kalau yang Gibbs, lebih ini. Yang Gibbs lebih terstruktur ya, yang Gibbs ya. Padahal kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya bahwa deskripsi ini akan kita mendeskripsikan kejadian atau pengalaman ya kak-kak ya. Lalu ke sini ke perasaan dari pengalaman atau kejadian itu apa yang dirasakan. Lalu dievaluasi. Nah, kurang lebih dengan ini apa pengalaman atau kejadian terus apa. Ini udah mencakup perasaan dan evaluasi ya kak-kak. Lalu yang berikutnya setelah evaluasi adalah analisis ini juga masih tahapan terus apa ya di analisis di sini. Nah, setelah itu baru konkursi dan rencana tindak lanjut ini sekarang apa gitu. Jadi, bedanya seperti yang dijelaskan oleh Kak Adit tadi dan juga Kak Repki ya, kak-kak-kakak. Sama-sama proses refleksi bagi yang suka tahapannya lebih terstruktur menggunakan Gibbs. Yang suka lebih simple bisa menggunakan framework porton gitu. Sama-sama apa namanya cara untuk merefleksi. Oke, itu ya kak-kakak kita sepakati mudah-mudahan dapat nih sampai di sini nih materinya. Kita lanjutkan kak-kakak. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya tulisan refleksi tiga babak. Sebelum ke tulisan refleksi tiga babak, saya ingatkan lagi apa namanya framework ini bisa kita pakai mana saja untuk proses refleksi. Ini dua framework utama ya, kak-kakak dua framework utama refleksi yang dibahas di dalam modul 1.1 ini. Sangat banyak model-model refleksi, framework refleksi lain. Tapi di modul kita di program ini kita diarahkan untuk menggunakan dua model ini. Oke, itu jadi jangan kita kaku bahwa refleksi itu harus sesuai dengan porton, harus sesuai dengan Gibbs. Tidak begitu, kak-kakak. Tapi kita bisa, boleh menggunakan jalan pada praktiknya, tapi kita diarahkan untuk memahami dua framework ini. Di materi modul 1.1. Oke, kita lanjutkan ke tulisan refleksi. Kita akan menulis refleksi dalam tiga babak. Pertama, kak-kakak tentu saja yang sudah membuka LMS sudah menulis refleksi terkait kecenderungan nilai orientasi dari kak-kakak sekalian. Nah, menurut kak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Yang sudah membaca atau mengerjakan refleksi di LMS tentang kecenderungan nilai orientasi boleh resen? Adakah yang sudah membaca tentang nilai orientasi di LMS? Bagaimana kakak-kakak? Nilai orientasi guru. Apakah ada yang sudah membaca? Kalau tidak, saya akan buka dulu sedikit. Sebentar, saya check dulu. Mudah-mudahan tidak hilang filenya. Ini saya sambil mengingat lagi. Jadi, belum ada yang membaca tentang nilai orientasi. Modul 4.1 Kita ulas sedikit. Nilai orientasi. Sebentar. Oke, kakak-kakak bentar ya. Analisis. Ini saya harus buka modulnya lagi. Ini refleksi kayak penulisan Nilai orientasi dimana ya? Ntar kakak Ini saya lupa lagi lokasinya nih Kalau nggak ada nanti kita buka di LMS Nilai orientasi Aduh nggak muncul nih nilai orientasi disini Oh, pembelajaran 2 Orientasi nilai guru Pendahuluan, bentar Maaf ya kakakak, saya harus buka lagi Kelewat nih saya nilai orientasi ini Memang di powerpointnya nggak muncul nilai-nilai orientasinya Karena seharusnya sudah terbaca di LMS Bentar Mengajar reproduksi Kandungan orientasi Nah ini Nah ini kakak-kakak A sampai E ini Nilai orientasi 5 orientasi guru dalam PJOK Yang pertama Boleh ditandain kakak-kakak ditulis Disiplinary mastery Atau penguasaan materi Ini ketika kakak-kakak mengajar Orientasinya yang mana gitu Penguasaan materi Atau yang kedua Proses pembelajaran Yang ketiga Apakah aktualisasi diri Yang keempat Apakah integrasi ekologis Atau yang kelima Tanggung jawab sosial Tanggung jawab sosial Ini ada 5 nilai orientasi Guru Menurut Enis dan Chen Dan Jewet Tahun 95 93 dan 95 Ini 5 nilai orientasi guru Dalam PJOK Bentar Nah Apakah Ini 5 nilai Barusan Sudah tercatat kakak Saya ulang lagi Satu Penguasaan materi Kedua Proses pembelajaran Ketiga Aktualisasi diri Keempat Integrasi ekologis Yang kelima Tanggung jawab sosial Kira-kira Kakak-kakak Kakak selama ini Mengajar Nilai orientasinya Ke yang mana Di antara lima ini Barangkali ada yang Mau mencoba Berbagi Orientasi kakak Yang mana Dari lima ini Mangga Kakak-kak Atau Siapa Siapa ya Siapa ya Kak Kame Boleh kame Berbagi kame Selama kame Mengajar Orientasinya Yang mana nih Di antara lima ini Ya Ijin pak Mungkin untuk Selama ini Saya mengajar Menggunakan Orientasi yang Learning proses Atau yang proses Pembelajaran Jadi yang sering Saya lakukan Yaitu Berfokus Pada proses Pembelajarannya Gitu Jadi apa yang Sudah saya rencanakan Di proses Pembelajarannya itu Apakah berjalan Dengan lancar Atau tidak Jadi saya hanya Berfokus pada Si proses Pembelajarannya itu saja Tapi Tidak Tidak seterusnya Gitu Terkadang Saya juga Ada Materi-materi Yang memang Menggunakan Khusus di Apa Penguasaan materinya Saja Gitu Disiplin Ilmunya saja Seperti itu Pak Kadang juga Kalau dilihat Dari prosesnya Ada juga Yang digabung Dalam Pembelajaran itu Gitu Seperti itu Tergantung pada Memang situasi Keadaan Hari itu Gitu Mungkin itu Pak Terima kasih Kami sudah berbagi Jadi kakak-kakak Ini tidak ada yang Salah ya Ini hanya Kebiasaan Kalau saya dulu Selama mengajar Kakak-kakak Terus terang Saya fokus Banyaknya Banyaknya fokus Ke aktualisasi diri Ke murid saya itu Bagaimana Anak saya ini Dia pada berani Semua gitu Untuk tampil Enggak malu Walaupun Salah atau apa Itu kan Apa namanya Kebiasaan yang Tanpa kita sadari Ya kakak Boleh kakak-kakak Yang lain berbagi Kak Jimmy Gimana kak Jimmy Selama mengajar Kemana nih Arah orientasinya Ya oke kak Makasih kak Kalau saya itu kak Selalu dikombinasi Kayak antara Learning process Proses pembelajaran Dan Social responsibility Atau tanggung jawab Sosial Yang mana Anak itu Harus bisa Bertanggung jawab Atas apa yang Saya sampaikan Materinya itu Apakah Kena atau tidak Seperti contohnya Dari Bola besar Misalkan ya Dari Teknik Menendang Apakah Yang saya sampaikan itu Dia sudah Masuk atau tidak Apa yang saya sampaikan Seperti itu kak Oke Sudah kak Jimmy ya Jadi kak Jimmy Fokusnya ke Proses dan Tanggung jawab Sosial ya kak Jimmy ya Ya gitu Iya kak Betul kak Oke Kakak-kak yang lain Ada yang mau Berbagi selama ini Ke arah mana nih Apa namanya Orientasinya Selama mengajar Ada lagi yang lain Kak Siapa ini Oh kak Agung Silahkan kak Agung dulu Bismillahirrahmanirrahim Ijin kak Mungkin ini Berbagi pengalaman saja Mungkin ya Mungkin Kalau saya itu Pertama Berurutan mungkin ya Ini kombinasi Yang pertama adalah Penguasaan materi dulu Sebelum kita pergi ke lapangan Ada teori dulu Jadi Selanjutnya Mungkin ada Proses pembelajaran Proses pembelajarannya Ketika Anak sudah diberikan ilmu Ketika ada di lapangan Kita praktek Misalkan Apakah anak bisa Menerapkan Yang telah diberikan Atau disampaikan Selama Proses Teori Diberikan teori Ada Apa ya Tanggung jawab sosial Mungkin benar Yang kata Kak Jimmy Tadi Disampaikan Mungkin Anak Apakah bisa bertanggung jawab Selama Proses pembelajarannya Atau Bisa Menerapkan Atau bisa Apa ya Menerapkan Materi Yang telah disampaikan oleh gurunya Mungkin seperti itu Terima kasih Terima kasih Kak Agung Sudah berbagi Jadi Pasti masing-masing Punya ya Nilai orientasinya Ada yang bisa Mencakup semuanya Nanti Materi ini Ada di LMS Modul ini Kita lanjutkan dulu Kita langsung saja Ke praktek Dengan kegiatan Menulis refleksi Tiga babak Ini instruksinya Mohon diperhatikan dulu Silahkan meng-copy Google slide Perkelas nanti Saya akan Bagikan Google slide Ini ke Kolom chat Juga ke grup WA Kemudian Di slide Ada kolom Nama Boleh ditulis Kakak-kakak Berurutan Saja Silahkan Isi kolom Yang kosong Saja ya Kalau sudah ada Teman yang mengisi Ambil halaman Berikutnya Saja Kemudian Anda akan Diminta untuk Membuat refleksi Tiga babak Berbeda Ini kita main Di babak Satu dulu ya Kakak-kakak Nanti tiga babak Di situ Di Di halamannya Ada babak Satu Babak Dua Babak Tiga Kita isi Babak Satu dulu Nah Penulisan refleksi Menggunakan refleksi Refleksi Framework Gips Kemudian Setelah setiap Babak selesai Tulisan Anda Akan diminta Untuk Membaca Tulisan refleksi Rekan Anda Yang memberikan Umpan balik Terhadap tulisan Rekan Anda tersebut Bersikap Saya menuliskan Nilai orientasi tersebut Dan apa bukti Pengalaman Terkait nilai Orientasi tersebut Ditulis di babak Satu Jangan lupa Tuliskan nama Di halamannya Saya akan Membagikan Link Google Slidenya Ini di Grup ya Kakak-kakak Link Google Slidenya Sudah masuk Di grup Silahkan Boleh dibuka Saya pun akan Apa Akan Berikan linknya Di grup WA Silahkan Yang Sudah Bisa Akses Langsung Isi Jangan Lupa Tulis Namanya Pak Pak Ijin Bertanya Ini untuk Kecendurungannya Apakah kita Harus berfokus Pada satu Orientasi Saja Atau Misalnya Suaranya Suaranya Tidak Terdengar Oh Maaf Ada Oh ya Maaf Sudah Terdengar Pak Tidak terdengar Suaranya Ada Suaranya Ada Ada Tidak 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 Ada Satu Kecendurungan Terhadap Orientasi Apakah 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 kita Jelas 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 Sekarang Sudah Jelas Pak Putus Putus Coba Ditutup Kameranya Sementara Kak May Ya Coba Ditutup Kameranya Sementara Oke Coba Suaranya Ya Ada Halo Assalamualaikum Kak May Ya Pak Nah Aduh Halo Jelas Sekarang Ya Ya Gimana Pak Untuk Tadi Kan Ada Kita Harus Menuliskan Satu Orientasi Kecenderungan Kita Terhadap Orientasi Apakah Hanya Satu Orientasi Saja Kecenderungannya Atau Kita Bisa Memilih Beberapa Oh Boleh Boleh Beberapa Kak Ya Baik Terima kasih Pak Oke Silahkan Sama-sama Silahkan Ada yang Sudah Bisa Masuk Google Slidenya Kak Rodiana Di Nomor Satu Nomor Dua Belum Ada Nomor Tiga Belum Ada Nomor Halaman Empat Nih Halaman Empat Pak Rodiana Lagi Kayayan Di Aditya Halaman Tiga Kok Kayayan Pindah Di Halaman Satu Ya Kayayan Aditya Di Halaman Dua Kalau Sudah Ada Yang Isi Ambil Halaman Sebelahnya Ada Semuanya Kebagian Ada 15 Halaman Atau 16 Slide Termasuk Judul Saya Bantu Potokan Pertanyaan Pemantiknya Ke Grup Ya Pertanyaan Pemantiknya Ada 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 Grup Pak Rodiana Nah Pak Yayan Pak Uyad Ini Bareng Di Halaman Dua Pindah Satu Ya Mengalah Satu Ya Yang Belakangan Yang Yang Pindah Ya Kalau Temen Temen Sudah Duluan Sudah Kaditia Di Halaman Tiga Ada Kak Rodiana Di Halaman Empat Kak Jimmy Di Halaman Lima Halaman Enam Belum Ada Halaman Halaman Kak Ferdiansah Halaman 8 Belum Ada Halaman 9 Kak Mei Medinar 10 Belum Ada 11 Belum Ada 12 Belum Ada 13 Belum Ada 14 Kak Yayan 15 Kak Uyad 16 Kak Refgi Oke Yang Belum Belum Yang Baru Masuk Isi Di Halaman Yang Kocong Yang Belum Ada Tulisan Nama Temannya Yang Yang Diisi Babak Satu Ya Kak Kak Aditya Kecenderungan Nilai Orientasi Saya Adalah Pada Proses Tahapan Pembelajaran Dan Kemampuan Dalam Penguasaan Materi Saya Memilih Nilai Orientasi Tersebut Karena Dalam Proses Pembelajaran PJOK Menurut Saya Ini Adalah Adalah Dua Orientasi Penilaian Yang Penting Kak Rodiana Nilai Orientasi Lebih Ke Proses Peran Kak Ferdian Yang Pertama Penguasaan Materi Kami Satu Penguasaan Materi Kayayan Kayayan Parentasi Saya Adalah Kepada Kaya Keyakinan Apa ya Belum Selesai Ketiknya Tidak Apa-apa Jangan Terburu-buru Kak Kau Kau Yat Berdasarkan Pengalaman Hampir Semua Nilai Orientasi 11 Tering Dilaksanakan Mantap Kau Yat Ini Sudah Lengkap Oke Kak Iqbal Apakah Ada Di Ruangan Kak Iqbal Belum Terlihat Nih Kak Iqbal Sama Kak Chandra Kepada Untuk penulisan babak pertama ini, kita tambah waktu satu menit lagi. Dia memberikan nilai proyek KTGOK karena proses pembelajaran dan... Apa ada yang kesulitan untuk masuk ke Google Slidenya? Sudah ada namanya tapi belum bisa mengetik atau belum bisa mengakses ya. Terima kasih. 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 Ijin kak, ya izin membaca dulu ya kak ya Ya, silahkan Nah itu udah, udah diperbesar, udah diperbesar Mantap Silahkan kak Jimmy, boleh disuarakan membacanya kak Jimmy, tidak apa-apa Oke, bentar kak Ya, kecenderungan nilai orientasi Ya, menurut saya Menurut kak Adit ya Tadi kan kecenderungan nilai orientasi Saya adalah pada proses tahap pembelajaran dan kemampuan dalam penguasaan materi Saya memilih orientasi tersebut karena di dalam proses pembelajaran PJUK Menurut saya ini adalah dua orientasi penilai yang paling penting Nah, menurut saya kak Ada betulnya juga ini pembelajaran kemampuan dan penguasaan materinya Saya memilih orientasi karena di dalam proses pembelajaran PJUK Menurut saya ini adalah dua orientasi penilaian yang paling penting Karena bukti orientasi ini adalah bukti yang paling konkret Dan akurat ketika dihadapan dengan orang atau siswa yang memberikan nilai PJUK Bagaimana, kak Jini ada tanggapan tambahan? Bentar, kak Karena bukti orientasi ini adalah bukti ya Yang lain, yang belum selesai Yang lain, yang belum selesai Ini benar-benar saya setuju Ya kak, setuju juga kak Karena kan bukti orientasi ini adalah bukti ya Bukti konkret yang mana Karena ketika pembelajaran PJUK Pasti selalu ada hal bukti ya Misalkan si anak ini Misalkan yang asalnya dia tidak bisa memahami Atau dia tidak bisa memukul Misalkan dia tidak bisa follow through Memukul atau menendang sebuah bola Terus ada sebuah buktinya nih Yang asalnya dia tidak bisa menjadi bisa Nah itu adalah Bisa menjadikan sekurat ketika dihadapkan kepada orang tua Karena si anak ini yang Sekarang sudah bisa Itu sangat terlihat Ketika dia belum bisa menendang Ketika dia Akhirnya bisa dia menendang Seperti itu kak Ini orientasinya kak Adit Kita tidak harus sama semua ya kak Jadi masing-masing punya orientasi bawaan Nanti sambil berjalan program kita ini ke arah mana Orientasi yang sebaiknya Atau bagaimana kita mengajar sebaiknya Itu yang nanti kita hasilkan Para dikmatik kita nanti akan Menjurus ke seragam gitu Tentang bagaimana PJOK ini harus Berjalan semestinya pada saat kita Di lapangan atau di sekolah Terima kasih kakak-kakak Kita akan lanjutkan ke refleksi Bapak kedua Yang masih mengetik tidak apa-apa Sambil lanjut ya kakak-kakak Ini sudah 16 menit Barusan dianggap Barusan yang dibahas oleh kak Jimmy Tentang kak Adit Kita lanjutkan Nah kakak-kakak ini ada roda emosi Ini saya lupa pulisik Atau siapa yang Menemukan roda emosi ini adalah Apa namanya Istilah ya kakak-kakak ya Istilah berbagai macam Emosi ini saya akan bagikan juga Di grup Nanti di Babak kedua Kakak-kakak Kita masuk ke Perasaan evaluasi dan analisis Kita kan pakai prembok Gips ya Kakak di babak kedua Ini pertama Pertanyaan pemantiknya Apa atau bagaimana Jadi gunakan roda emosi ya kakak-kakak Untuk Mengisinya Emosi yang ada di roda ini Sudah saya bagi di grup Apa atau bagaimana Emosi keyakinan nilai Atau pola pikir Yang mempengaruhi terkait Kecenderungan nilai orientasi saya Masih-masih Tadi punya nilai orientasi Nah emosi apa Atau keyakinan apa Atau nilai apa Yang membawa pola pikir kita Ke arah sana gitu Terkait pengalaman Yang sudah ditulis sebelumnya Apa saja kah Hal-hal baik dan buruk Yang sudah terjadi Kemudian yang ketiga Bagaimana kita merasakan Sebagai seorang guru PJOK Dengan Kecenderungan Tertentu Selama ini Apakah kita merasa Sudah menjadi guru yang baik Atau belum Baikkan dengan Kelima nilai orientasi Yang sudah kita ketahui Lima nilai orientasi Sudah saya bagikan juga di grup Bagaimana Saya memanfaatkan Teori lima nilai orientasi ini Untuk membantu saya menjadi Guru PJOK Lebih baik Ada empat Pertanyaan pemantik Saya potokan juga pertanyaannya Kakak-kakak Silakan diisikan Di babak kedua Di Kertas kerjanya Atau google slide-nya Di babak kedua ya Kakak-kak Empat pertanyaan Pemantiknya Emosi-emosinya Bila bisa dipilih Di roda emosi ini Saya akan kembali Tampilkan Silakan masuk ke Babak kedua Kak Adit Kak Yayan Babak pertamanya Malah tidak kelihatan Kemana Kak Yayan Kehapus ya Yuk Kak Yayan Diisi lagi Babak pertamanya Kak Adit Sambil mengetik Kak Rodiana Silakan Masuk ke babak kedua Kak Rodiana Kak Jimmy Masuk ke babak kedua Kak Agung Juga masuk ke babak kedua Kak Agung Oke Kak Perjanta Sedang mengetik Babak kedua Ini halaman delapan Masih kosong Kak May Sudah masuk ke babak kedua Kak May Nah Kak Dikdik Ini mungkin Masih di babak pertama Ini Kak Dikdik Babak kedua Empat pertanyaan Barusan Kak Dikdik Oh iya Pak Maksudnya itu Oke Sip Ya Sampai Sudah 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 Tidak 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 Bapak Lanjut Sudah Pak Kak Fendi Silakan Masuk ke babak kedua Kak Fendi Dengan Pertanyaan Refleksi Kak Wildan Kursornya Masih di babak pertama Belum selesai Tampaknya Babak pertamanya Kak Wildan Silakan Berlanjut Ini Masih kosong Halaman 13 Halaman 14 Kayayan Oke Semangat Kayayan Babak Pertamanya Kau Yat Sedang Mengetik Babak Kedua Kak Refleksi Silakan Kak Refleksi Masih kursornya Di babak Pertama Kalau Ada yang Sudah Selesai Resen Ya Babak Keduanya Kedua 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 terima kasih oke silahkan kak Adit tanggapannya terhadap refleksi babak 2 nya punya kak May udah terdengar kak belum kak Adit boleh ditutupu kameranya kak Adit tanya putus-putus terdengar Iya, dengar Dengar Oke, bismillahirrahmanirrahim Izin menanggapi, Bu Mei Tanpa mengurangi rasa hormat Karena kita juga memiliki persepsi yang mungkin berbeda-beda Terhadap apa yang kita alami di dalam proses pembelajaran Dalam hal ini adalah dalam orientasi terhadap penilaian di lingkungan sekolah Apa yang Bu Mei rasakan juga Mungkin saya juga sering mengalami Ketika dihadapkan dengan anak yang memang ingin berkerumun dengan kelompoknya sendiri Dengan teman-teman yang memang dekat dengan dia Kita juga kadang dihadapkan dengan kesulitan seperti itu Bahkan kalau di sekolah saya sendiri Terkadang untuk anak yang tingkatnya kelas 1, kelas 2 Itu selalu ada campur tangan orang tua yang memang selalu ada di dekat mereka Yang menjadikan anak-anak ini tidak mau belajar ketika orang tuanya itu tidak hadir di lokasi tersebut Nah, kenapa saya memilih orientasi yang tadi disebutkan? Karena studi kasusnya ini mungkin sedikit ke punya saya dulu Karena saya memilih orientasi itu Karena orientasi yang tadi saya pilih itu adalah orientasi yang paling bijak menurut saya Ketika memang ada orang tua yang hadir di situ Nah, mungkin dari refleksi Bu Mei juga di sini Saya merasa belum menjadi guru yang baik Ya, Bu Mei, sama saya juga kadang seperti itu Aduh, ini gimana? Apakah saya sudah benar mengajar? Atau memang masih banyak yang kurang? Ya, mungkin itu permasalahan yang memang dialami oleh banyak guru Tidak hanya Bu Mei dan mudah-mudahan apa yang memang kita pelajari malam ini Kita diskusikan malam ini bisa membuat satu perubahan untuk kita ke depannya di dalam proses pembelajaran Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan tanggapan yang memang kurang berkenan Saya sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Kak Adit Ya, oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Adit ya tangkapannya terhadap KP Tidak ada bantan ya, kami ya Kita sama-sama belajar Kakak-kakak sekalian Satu harapan dari saya dan juga dari program ini Bahwa ketika kita merasa kita belum menjadi guru yang baik, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik Dan kakak-kakak telah membuktikan dengan kehadiran kakak-kakak pada kegiatan ini dan juga pertemuan malam ini Kita lanjutkan kakak-kakak Satu lagi, barusan berbaginya sudah Ini babak ketiga Yaitu apa namanya, kita masuk ke tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari framework Gibbs Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul Pertanyaan pemantiknya Satu, dua, tiga Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya Apa? Kemudian, seperti apa gambaran di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui lima nilai orientasi tersebut Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk mengubah pada atau saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya Ini, saya akan potokan juga ke grup seperti tadi Silahkan kakak-kakak masuk ke babak ketiga kakak-kakak Babak terakhir kita malam ini Silahkan diisi babak ketiganya Kak May sudah langsung mengetik nih Menang sinyal kak May ini kayaknya nih paling cepat ya Gaspin terus kak May terus Ini kak Berdiancah juga Sudah mengetik Kak Agung juga sudah mulai mengetik Kak Jimmy mengetik juga Kak Rodiana Belum terlihat kursornya di babak ketiga Satu-duanya sudah oke, sudah mengetik kak Rodiana Kak Adit Belum kelihatan Kenapa kak Adit? Kemana kotaknya? Kehapus kak Adit ya? Dari lagi kak Iya kotaknya enggak ada kak ini Bisa di copy dari kotak sebelumnya kak Atau tambahkan Bentar Bentar, kalau tambahkan di mana ya? Inset ada enggak? Kak Yayan juga belum berhasil mengetik Mungkin berkendala sinyal dan lain-lain ya kakak-kak Ini halaman delapan masih kosong Kalau kak Iqbal masih bisa masuk lagi Tampaknya kendala sinyal juga kak Iqbal Ini masih mengetik Kak Dikdik Masih di babak kedua Pertanyaan tiap babaknya ada di grup ya kakak-kakak Kak Fendi Belum terlihat mengetik di babak ketiga Semangat kak Fendi, kak Wildan juga Semangat terus kak Kok ini kak Iqbal udah masuk nih di halaman 13 Kak Yayan Masih mengetik babak kedua Kak Uyat udah mengetik di babak ketiga nih Oke kak Reddy juga sudah mengetik Kalau ada yang sudah selesai mengetiknya Raise hand ya kakak-kakak Biar kelihatan Kek-kakak selamat menikmati 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 yaitu guru yang selamat menikmati 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 dari pertemuan malam ini kakak-kakak atau kesimpulan terhadap ini apakah layar saya sudah terlihat kakak-kakak sudah-sudah penutupnya, oke siapa yang mau kakak-kakak penutupnya malam ini ini saya tidak bisa masuk masih belum terlihat itunya materinya apakah sudah ada yang bisa melihat silan slide saya sudah-sudah pak oke silahkan ini pertanyaannya silahkan siapa yang mau meng-update kesimpulannya silahkan langsung buka aja mic-nya yang maaf mungkin bisa di silahkan kak Adit oke oh sudah ada pak ini iya sip kak Adit silahkan kak Adit untuk penutup dalam diskusi malam ini mungkin ini ada tiga pertanyaan pemantik bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang saya refleksi saya di masing-masing babak yang ada yang pertama kalau di refleksi yang saya tulis tadi mungkin kalau perbedaan itu tidak ada pak tapi kesinambungan antar refleksi antara babak satu dua dan tiga itu mungkin pak yang kedua apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi meskipun tidak dinilai tapi setidaknya kita bisa bertukar pikiran bahwa dalam orientasi penilaian itu mungkin tidak sama kadang kondisi sosial muridnya berbeda nah disini saya sangat bersyukur meskipun tidak dinilai tapi bisa melihat pendapat-pendapat atau pandangan dari kakak-kakak guru yang lain terhadap orientasi penilaian yang ada di sekolahnya dan yang ketiga apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini sesuai dengan apa yang saya tuliskan tadi bahwa dalam orientasi penilaian saya memilih dua aspek maka saya akan meningkatkan dan mencoba untuk lebih baik lagi kedepannya di dalam proses orientasi penilaian ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi itu mungkin pak yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih kita sudah lewat 9 menit mohon maaf ya tidak apa-apa kakak-kakak sekalian refleksi yang kita tulis tadi di google slide tadi untuk yang belum boleh lanjut diisikan itu kakak-kakak akan menjadi dokumen kita untuk bisa dilihat kapanpun tidak akan dihapus kakak-kakak silahkan untuk dilihat dokumennya lihat refleksi temannya saling belajar dari pengalaman sendiri dan juga pengalaman teman kakak-kakak sekalian ini nanti kakak-kakak membuat refleksi terhadap modul 1.1 di LMS diunggah ya kakak-kakak gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda itu di LMS sudah ada pertanyaan panduan refleksinya kemudian oke ini akhir sesi kita sudah mengulang framework refleksi saya ingatkan lagi kalau di pertanian itu ada 3 pertanyaan kunci apa lalu apa dan sekarang apa kemudian di framework GIFS ada 6 tahapan yaitu mulai dari deskripsi kemudian perasaan kemudian evaluasi analisis konklusi dan yang ke-6 rencana aksi kemudian kita sudah menghasilkan 3 tulisan refleksi tadi sekali lagi itu sebagai bahan kita untuk mengulang kembali pembelajaran boleh dilihat kesana oke sesi malam ini sudah selesai kakak-kakak saya ingatkan terima kasih untuk kehadiran penuhnya kakak-kakak selanjutnya kalau tidak salah di hari 1 atau hari apa nanti saya lihat lagi jadwal tepatnya kakak-kakak silahkan yang mau ambil foto silahkan bisa bantu kami Bumai gak bisa ininya pak adit sama pak agung biasanya rajin yang laptopnya menunjang ke atas silahkan boleh siap 1 2 3 3 oke semuanya dit bisa ada yang belum layarnya kalau semuanya mas susah karena terbatas paling beberapa orang silahkan masih mengambil juga ya kakak-kakak silahkan nanti di 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 share aja nanti oke sekali lagi terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan malam ini di LMS dikerjakan bertahap dan jangan lupa kita punya kewajiban di sekolah masing-masing terima kasih saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya masuk dulu rekaman iji 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 rekamannya yang masih mau ngobrol silahkan gak tau masih main gak ya iji 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 tugasnya terakhir kapan ya belum ini belum kebuka lagi pak ini oh LMS untuk tangan 2 di LMS akakah tangan 2 5 sampai 12 sekarang